Gelaran Piala Presiden 2015 telah berakhir. Persib Bandung keluar sebagai juara setelah mengalahkan tim asal Palembang Sriwijaya FC 2-0. Keberhasilan Persib didukung peran sang jurugedor Zulham Zamrun. Zulham membuktikan bahwa keputusan Persib tidak sia-sia untuk menggunakan jasanya pada turnamen ini. Dari tujuh pertandingan yang dilakoninya bersama Maung Bandung, Zulham telah mengoleksi enam gol. Sukses ini membuatnya menyebut gelar top scorer di Piala Presiden 2015. Gelar pun semakin lengkap karena Zulham sekaligus dinobatkan sebagai pemain terbaik. Sebelum di Persib, Zulham bergabung bersama tim mutiara hitam Persib Pura. Namun karena kompetisi sepak bola dibekukan PSSI, begitu pun nasib Zulham di klub asal Papua tersebut. Pemain berusia 27 tahun ini kemudian pun tak bisa menolak tawaran Persib untuk kembali ke lapangan hijau. Walau hanya dikontrak untuk sekali turnamen, Zulham telah memberikan penampilan maksimal. Kini, pesta telah usai. Zulham tak lagi berseragam biru. Sementara kompetisi resmi entah kapan bergulir. Namun, keberhasilan Zulham bersama Persib membuka peluangnya untuk terus bergabung di klub kebanggaan orang Bandung ini.